Kejadian bermula saat dua helikopter milik Bahar Kampolri terbang dari Pangkalan Bun menuju ke Tanjung Pandan. Helikopter tersebut sebelumnya menjalani tugas perbantuan atau BKO di Pangkalan Bun. Keduanya jalan beriringan depan belakang sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Namun tiba-tiba cuaca buruk muncul hingga akhirnya salah satu helikopter memutuskan untuk deviasi. Sedangkan P1103 memutuskan untuk tetap berada di jalur normal. Setelah berupaya menghindari cuaca buruk, kru di helikopter P113 berusaha menghubungkan kru di P1103 tetapi tidak ada jawaban. Helikopter tersebut dinyatakan hilang kontak di wilayah Pulau Buku Limau, Belitung Timur. Kepala Polres Belitung Timur AKBP Taufik Nur Isya mengatakan, dua kapal yang terdiri dari kapal dinas perhubungan dan kapal milik nelayan telah dikerahkan untuk menyisir lokasi hilang kontak. Belakangan, nelayan menemukan sandaran kursi bertuliskan polisi udara yang diduga berasal dari helikopter yang hilang kontak. Berikut identitas dari empat kru yang berada di helikopter tersebut. Yang pertama kapten pilot AKP Arief Rahman Saleh, kedua kopilot Bribtu Lasminto, ketiga mekanik Aibda Joko M, kemudian mekanik yang kedua ada Bribda Anap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!